Intro Berdik, berita digital Bersama saya Tinus Dan saya Johana Christine Dan yang pastinya video ini sepenuhnya disponsori oleh Last Drop Old Latte Coffee Dan kalau kita berdua sudah ada di sini Pastinya kita akan membahas tentang berita-berita yang sedang update Sedang hangat dan sedang viral di dalam maupun di luar negeri Dan sekarang kita mau bahas apa? Kali ini kita akan membahas dan mengabarkan berita seputar olahraga Wow, olahraga. Olahraganya apa? Olahraga sepak bola yang lagi viral ya Oh, Qatar bukan? Bukan Oh, bukan Qatar Iya Karena kan Qatar itu sekarang lagi piala dunia Iya, betul Bukan Qatar tapi? Hmm, jadi apa nih? Nah, sekarang ini lagi rame Liga pertama ini itu akan diadakan tanpa penonton Oh, Liga 1? Iya Padahal kan juruan ini tuh masih ada masalah gitu, belum selesai Betul, betul Jadi, oh berarti ada keputusan Liga 1 akan tetap diadakan? Iya, betul Tapi tanpa penonton Betul, karena kita tahu sendiri kan rekan-rekan digital Kemarin sudah ada, kita anggap itu bencana yang luar biasa ya Dalam sejarah sepak bola Indonesia Mungkin sejarah bagi luar negeri juga Artinya dunia ya Karena kita tahu sendiri yang luka-lukanya banyak dan yang meninggal dunianya pun banyak sekali Betul, ini menjadi berita yang sangat berduka buat kita Betul, yang tadinya niatnya mendukung, berpesta porak Yang akhirnya malah menjadi bencana buat semuanya Ini juga kita jadi berpengaruh ya Jadi kayak mau untuk supporter pemain sepak bola juga jadi berpengaruh gitu kan Betul, pasti ngaruh banget kan Sekarang begini, orang main bola itu kan harus ada penyemangat Iya, supporter Betul, selain hadiah yang diberikan biasanya oleh Pak Presiden gitu kan Mungkin lebih-lebih nikmatnya lagi kan dukungan dari supporternya itu kan Betul Kalau tanpa supporter kan kayak latihan biasa Iya Jadi kayak training gitu kan, persahabatan, bukan liga jatuhnya ya Tapi itulah Dan namanya kita sudah punya bencana atau apa namanya musibah Ini dilakukan pastinya semata-mata untuk kebaikan bersama Iya, pemerintah udah secara langsung menyepakati itu baik dari FIFA ataupun PSSQ Betul, dan dari Porri sekarang di Liga 1 yang akan dijalani itu benar-benar dari segi keamanannya akan sangat dimaksimalkan Wah, bravo dah untuk Porri Semangat, jangan kendor walaupun dengan kemarin yang sudah terjadi Dan ini ada kemungkinan nggak sih, Liga pertama, Liga kedua, dan Liga selanjutnya itu akan dilakukan tanpa penonton juga? Bisa jadi Bisa jadi, karena Karena begini Setelah kejadian seperti ini kan muncul trauma Betul, mungkin ya? Sangat, sangat, bukan mungkin lagi, sangat trauma khususnya untuk daerah yang kemarin terangga bencana tersebut ya, musibah tersebut Itu sangat pasti, sangat trauma tinggi lah Trauma berketinggian gitu, sangat-sangat trauma Karena bukan hanya dari orang atau keluarga yang mengalami Kita juga, wah, jadi waspada atau trauma begitu lah Walaupun, apa namanya, sangat agak jauh lah ya dengan yang mengalami gitu Cuman ke kita juga tetap gitu Kita yang menontonnya aja Kita yang menontonnya aja trauma gitu, wah, takut nanti akan seperti ini lagi atau bagaimana gitu Dan yang pastinya, semoga dari, saya pribadi nih sebagai pecinta bola Semoga Liga 1 berjalan dengan lancar Tetap semangat walaupun tanpa suporta Betul, buat pemainnya juga Abang-abang yang sedang berjuang Semangat walaupun tanpa sorak-sorakan gitu ya Kita tetap berdoa di rumah masing-masing Betul, dan buat rekan-rekan digital Yang tahu kelanjutan tentang Liga 1 Atau informasi tentang Liga 1 Silahkan tulis di komen-komenter ya Betul, eh, tapi Buat rekan-rekan yang belum subscribe Langsung subscribe dong Yang belum like Langsung like Yang belum share Langsung share Betul banget Jadi jangan kemana-mana Tetap di Berdik Berita Digital Terima kasih telah menonton!